Udah belum lurus tuh Masih mereng Udah ke? Masih mereng lah kayak Masih mereng lah? Belum lah depan ni malah Udah kau sedang Sudah di depan WHA ini guys Terus menuju Ini jalan untuk Mau ke ketampang Ini sekantar Aluminah Ini konfayernya nih guys Ini jalan masuk Ini sebelah kiri kita nih langsung laut nih guys Sebelah kiri kita langsung laut Ini dimana nih ya Ini sungai tengah Sungai tengah Daerah sungai tengah Jadi ada smelter bauxite Aluminah Oke guys kita nanti lanjut lagi guys Nah ini kita sudah di Sungai tengah Sungai tengah Ketampang Nah itu langsung ke laut itu guys Nah itu langsung ke laut Ini lautnya cantik sekali nih guys Pasirnya Pasir putih Nah kita akan jalan-jalan ke sana guys Oke guys Kita lanjut lagi guys Nah itu langsung pantai tuh guys Kita ini jalannya Di tepi pantai Pantai pasir putih Nah tapang Tuh Mantapkan guys Ini ada warung kaki lima nih guys Ini langsung rantai nih guys Kalau mau nyantai ya Lumayan enak nih guys Nengok sunset Tengok sunset Jadi ini kalau nyebrang nih Ke Semarang atau ke Surabaya nih Dekat ini guys Kalau pakai kapal tuh Paling 18 jam aja guys Oke guys Kita lanjut di jalan yang keriting lagi guys Ini sebenarnya cantik nih guys Jadikan destinasi wisata ini guys Cuma masih belum terawat nih guys Mungkin pemerintah atau swasta Masih belum meliriknya nih guys Jalan aja rusak Tapi tepi pantai Luar biasa pemandangannya nih guys Masirnya putih Tapi jalannya merah guys Aduh Pusing Pusing Jalannya rusak Tapi pemandangannya indah guys Lanjut lanjut Sekarang kita udah di Daerah Apagarment Timun nih guys Di daerah Apagarment Timun nih Jalannya lumayan mulus Ya Walaupun kecil Tapi ya lumayan mulus nih Jadi kita bisa gas Lumayan lah Perjalanannya lebih laju Gak kayak di daerah Sungai Tengar tadi Nah ini memang pemandangannya Kita berjalan nih Di si samping laut Kalau untuk sebelah kiri kita ini Pemandangan alamnya Sangat indah guys Oke guys Kita lanjut lagi guys Nah kita udah sampai nih guys Lokasi smelter WHW 2 Ceritanya kayak gitu nih guys Nah ini masih tahap pembangunan nih guys Masih tahap pembangunan Ini kayaknya mau bikin jalan dulu nih guys Jalan menuju ke Laut Ini rencananya Menjadikan smelter Alumina Alumina ya Pokoknya bau silah pokoknya Oke guys Oke guys Nanti kalau sampai saya video lagi guys Untuk anda Untuk informasi Para Job seeker Iya kan Ini lagi aja guys My job My adventure Iya kan Jalan-jalan sambil kerja Eh salah guys Kerja sambil jalan-jalan Nah ini pasirnya pasir putih semua nih guys Oh luar biasa Pasirnya pasir putih semua Tuh Pasirnya pasir putih Tapi itu dikerut Ini dengan panah Jadi dibuang pasirnya 150 meter Anda akan sampai di tujuan Oke guys Hajar Nah ini guys kita udah sampai nih guys Di PT Begewe Kalau orang banjar tuh Begawi Nah tuh Nah ini DT nya nih DT si BGW 401 Oh lumayan banyak ya guys 401 Ini penampakan campnya nih guys Tuh Campnya yang mana kok Yang pertama sini Oh dengan kedua Oh gitu Nah ini mekaniknya nih guys Nah ini mekaniknya nih guys Mekaniknya kita guys Kurang gizi guys Nah ini kudangnya guys Kudangnya kontainer nih guys Oh boleh-boleh Kalau punya satu ini lumayan nih guys Bikin Apa ya Bikin kamar Ya bikin apa-apa lah pokoknya Oh listriknya udah ada lah gitu Oh kudang listrik Bukan Oh Lumayan nih Nanti disekat Disekat Cantik nih guys Tinggal pasang AC Oh Boleh-boleh lah pokoknya Depannya langsung Tempat kerja Kunci Tachi dengan siapa kok Nah ini nanti Gawe kita guys Begawi Begawi BGW Nah ini guys Hitachi nya Ngapak penyakitnya Sama sekali Apa yang tak bisa naik Boom atau arm Boom Boom guys Tak mau naik Katanya kalau naik itu berat Gitu kan lama Nanti kita coba cek Kita perbaiki guys Oke guys Guys Oke 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 Kita sekarang Ini Ada trouble di Hitachi Guys Kata infonya tuh Boom nya naiknya Lambat Boom nya naik lambat Udah gitu Turun sendiri Turun sendiri Nah kita tes dulu ya guys Kita on kan dulu Kita on kan dulu Bismillahirrahmanirrahim Oke Nah kita masuk ke menu dulu guys Nah jadi tekan Angka 9 Angka 9 nih tekan Ditahan Nah terus Tekan menu nih Kita tekan Ini kan Nah kita kan temu Set Tuh Nah Terus kita cari Untuk service Kita masuk Terus pengawasan Oke Nah ini Boom nya turun sendiri nih guys Nah boom nya turun sendiri Nah ini kita cek dulu guys Nah ini kita cek dulu guys Kita naikkan Bagi dia naik melambat Oh kadang turun kadang tidak kita coba kasih ini kita coba kasih beban guys kita gerakkan saya tipe tahan turun cuma nanti posisinya sudah turun berhenti sendiri nah berhenti sendiri ini kita harus cek di bagian kontrol palapnya dulu guys nah sebelum kita mempolis yang lain kita cek dulu guys yang di kontrol palap oke guys ini kita buang dulu guys oke guys ini boomnya tak mau turun nih guys nah udah naik nah jadi kita turunkan secara manual guys ini abang kita turunkan secara manual guys jadi di overload overload palapnya itu kita kendorkan ke bagian atas itu terus yang kunci L itu kita kasih kendorkan ke lahan-lahan sampai kedengaran boomnya turun terus terus ya pergi terus terus apa aku nah ini kan udah turun nih nah jadi kita turunkan secara manual dulu guys baru kita cek yang lainnya lagi nah biasanya ini kena di anti-drip palapnya nih guys anti-drip palap boom udah aku balik kanan sama gila nah nanti kita bongkar di anti-dripnya mungkin ada yang oke guys nah ini enak bang kita nih bang eh guys Jakob namanya Fredericus Jakob wow 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 selamat menikmati 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 Jadi kalau di depannya kita kencengin 45 derajat, ya belakang kita kendurin 45 derajat. Gitu guys. Mana nih? Udah belum lurus tuh. Sini-sini. Udah gak? Masih mereng lah kayaknya. Sini gak? Belum gak depan-depan. Udah kok sudah kunci kan? Nah, habis itu kita langsung, itu guys, apa? Tes lagi. Igin? Kita tes dulu guys. Sini-sini. Sini.